Hai sudah pukul 6 15 petang mage jangan kau main-main dengan roro itu nanti kalau rasa kena cubit belum masa saya pemirsa ya kan tadi saya baru habis upload video saya untuk channel baru Oh my goodness Biasalah pemirsa agak-agak rajin sedikit bahwa video ini mau balik kampung kan ini udah masak nasi Madhavan nih ha saya masak bubur nasi keret ada sayurnya sikit ada ikannya sikit saya letak minyak goreng sedikit ah saya-saya pagi makan dua kali satu hari pemirsa pukul 11 atau 10 pagi dengan pukul 6 atau pukul 7 petang gitu siang enggak gitu karena dia makbang apa makan paginya itu udah agak siang gitu terus makan petangnya itu udah agak petang ya kan dek so sebelum kita masak kita mau bagi makan dulu Madhavan lepas itu mandikan dia lap lah ya kan hanya mandi badan gitu karena anak-anak saya si dua orang sudah mandi sudah saya bagi susu Milo ha jadi siapkan ini dulu dah salam berjual-jual nah di bapak turun raksana semoga kita semua sehat tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam kata apapun amin manakah hari ini kita mana masak laut laut ya jom kita masak jom oke pemirsa nah sekarang kita akan memulakan memasak pemirsa tidak usah berapa-apa mari kita tengok bahan-bahannya pemirsa ini dia bahan-bahan yang saya gunakan ya pemirsa hari ini saya nak masak sarden kari telur berpecah oke ini dia bahan-bahan yang saya gunakan di sini saya ada bawang merah sudah saya iris-iris semua ya tomato satu biji ada lima ulas bawang putih dengan sedikit halia tadi dan ada cili burung atau cabai rawitnya ya ini jahenya semua saya sudah haluskan ya ini ada ada air air asam jawa ini ada sarden beren apa-apa aja yang penting sarden kemudian ada telur ayamnya pemirsa saya nak ambil serbuk kari ikan dengan angkat sana ini Nako ini saya nak ambil serbuk cili beli pula gelu-gelu-gelu-gelu oke ya pemirsa ini kita masukkan ada campur tepi-tepi menutup nanti kena ini saya masukkan bawang merah pula beginilah kalau sudah datang kawan saya pemirsa kali bersembang saya masukkan tomato-nya pula bila saya masak tengok apa semua saya buat saya masukkan cabai rawit jadi nggak usah lagi masukkan sebuah cabai lah bon cabai ada kalau boleh juga bon tapi kalau bon orang karo ngebon katanya itu adalah mutang-mutang pemirsa orang ini serbuk kunyit dengan kari ikan saja saya masukkan bila kita masukkan bawang dia bintol ini saya mau keluarkan dia punya tulang nanti jangan saya pusing pula ini saya sudah masukkan air dengan ikan air ya ini saya sudah buang dia punya tulang pemirsa kuat sekali secara TV di depan ya oke so nanti saya akan masukkan kita punya garam dunia jadilah garam dan terang dunia kalian tahu ini sudah mendidih 6 patah sudah mendidih sekali itu pemirsa dan dia mendidihnya pun itu tanpa ragu-ragu menggelegak seperti cinta kepadamu jadi kita akan pecahkan kita punya telur pemirsa begini kalau orang yang sudah dalam kabut mulutnya pun tak boleh diam kita masukkan seperti itu pemirsa ya oke semua telur pun kita sudah masukkan biar saja seperti itu kita tidak menggaul-gaulnya pemirsa oke ya inilah sekali saya akan masukkan air asam jawa pemirsa karena bau tim pun sudah ada tambah lagi tebur bau amis kan oke pemirsa ini udah masak dan rasanya itu tidak usah ditanya karena walaupun saya jelaskan kalian tidak akan merasakannya kan jadi begitulah dia cukup mahal selaku oke terima kasih ya ya Terima kasih 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 Terima kasih